Good morning Saya baru siap cuci kain Semua jumur kain dulu Hai selamat pagi teman-teman Saya sudah siap cuci kain Sudah kasih cuci kain Pas itu saya mau pilih dadang Saya mau ambil daun kunyit Sebab ini hari Saya mau masak ikan ampap Paling sedap Sudah sampai di ladang Saya mau ambil daun kunyit Sini banyak daun kunyit Nah Ini lagi subur Nah ini lagi Saya mau ambil daun kunyit paling muda Sudah saya ambil daun kunyit Saya mau balik Sebab saya mau kasih buka dulu itu perut ikan Ikuti video saya hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng Untuk kamu yang baru pertama kali jumpa siapunyit channel dan share siapunyit video Oke Ini saya punya daun kunyit Ini saya punya ikan Ini saya punya ikan kicil-kicil Ini saja yang saya pilih Yang kasih banyak Buka dulu Sedangkan Begini cara membuka Buka insangnya Lepas itu Ambil insang ini Pegang kepalanya Tarik Nah Senang Sudah siap Kicu dulu Kicu bersih-bersih Oke Beginilah Pastu ini daun kunyit Dia Saya selalu Gunakan ini Dengan membuat gulungan begini 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 Begitu Saya akan masuk-masuk ini Dan ampak Saat asam jawa Saat asam jawa Saat asam jawanya lebih kurang lebih jenis Setiapnya ini Ampat Asli Ampat ikan Resipi asli Pastu Ini Cukup rasa Tau sedikit Sepanyakan Macam begini Sedikitnya Dengan banyak Sob ada Berasa sudah Tadi Buk bunyi Macam begini Sedikit Begini Ini Kari ikan Dan Bebas Pas itu Kita masukkan air Minyak Ampat ikan yang Minyak Ampat ikan yang Minyak Goyang-goyang Gini Nah Bukan Coba saya Resah Sedap Ya Sudah Manis Oke Apinya Lebih kurang begitu Jangan kasih kuat Nanti cepat Masak Dia Biarlah Dia Lambat Masak Oke Sekarang Saya sedang menunggu Menunggu Ikan Ampat saya Siap Dan Hilaukan Di belahang saya Sebab Di belahang saya Tidak Cantik Rumah saya Tidak Certik Ya Disalah Orang kampung Yang penting Saya punya Ikan Ampat Itu Cenggini Mari kita Cek Kita Cek Terasa Sudnya Adih Sedap 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 Akhir Lagi Sedap Sudah Manis Ada Masin Ada Sedap Sedap Ada Asam Asam ini isi ikannya sedap saya jarang-jarang makan ikan ikan ampak baru ini kali sedap sedap saya sudah siap masak tapi saya tapi awal lagi sekarang baru jam 10 jadi belum lagi makan tengah hari saya masak sejak sedia supaya saya boleh buat banyak lagi kerja gelap mbak disini sebab punya daun-daun oke selapas saya masak saya pergi di hadapan rumah kami saya mau pungut itu kapas yang jatuh dari pokoknya jom mari kita pungut kapas di tempat kami ini banyak kapas ini yang dibuat bantal ini tapi sayang sebelum karena juluk oleh papa saya dia sudah jatuh kamu tengok ini kami banyak bantal ini lagi banyak kita pungut sebab biarpun dia terjatuh di tanah nanti mama saya akan bersihkan supaya boleh digunakan ini lagi ini lagi ini lagi yang ini yang banyak ambil saja nanti mama saya kasih bersih juga untuk dijadikan bantal saya akan simpan jatuh saya akan simpan disini nah itu tuna lagi sayangkan kamu punya kapas orang lain susah-susah membeli bantal mahal-mahal saya disini bantal perjumat saja ini lagi ini lagi ini lagi banyak kan dia berkembang sudah kemarin saya kasih jemur lagi kapas sebab banyak sudah karena putih nah ini yang ini buah kapas yang jatuh tapi dia tidak tebel ini boleh juga ini nanti dikasih bola juga ini lagi lemak ini lagi ini lagi ini kan saya tunjukkan kamu dimana pokoknya ini adalah pokoknya yang itu nah tengok sampai di atas ini kalau kamu ada nampaklah saya mau tengok ini pokok kapas kami saya akan mau memungut buah kapas yang jatuh yang jatuh macam begini bila dia berkembang di atas pokok dia akan jatuh dan saya akan pungut dia dan kasih bersih pas itu simpan di karung nanti kalau ada masa dan sudah beli kain kosong kami akan selalunya buat bantal sebab kalau saya punya family keluarga saya datang disini melawat macam tidur begitu kami kan dulu kami kan pada awalnya kami kekurangan bantal tapi lepas kami menang pokok ini setiap tahun itu selalu dia bebuah dan sekarang kami banyak bantal sudah tidaklah yang banyak betul tapi ada lebihan bantallah jadi itu sahaja video saya kali ini dari saya mencuci dari saya mencuci kain lepas itu saya jumur kain masak lauk sekarang pungut kapas nah begitulah saya punya vlog seharian ini semoga kamu terhibur dan untuk kamu orang yang baru jumpa saya punya channel jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng jangan lupa tekan tombol lonceng dan boleh juga share kepada teman-teman bahwa saya ini ada teman baru bahwa saya ini ada vlog ada youtube jadi boleh kamu boleh tengok-tengok video saya yang sebelumnya dan yang sekarang jadi itu sahaja dan kita bertemu lagi di video akan datang oke bye thanks for watching selamat menikmati